Kita bergabung bersama dengan jurnalis MJN, ada Febrian Ahmad disana, selamat siang. Febrian, apakah sidang hari ini sudah sepenuhnya selesai atau ada agenda lain disana? Abdi benar sidang untuk pemeriksaan terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua yang dikelar di Pakadil Lari Kerja Kertas Selatan, yang dimana tadi sudah dimulai setiap terpukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kini sudah selesai artinya ketiga orang saksi, dimana ada dua saksi ahli pidana dan juga ada satu saksi ahli psikologi forensik sudah memberikan kesaksiannya dan juga sudah selesai dengan tanggapan yang sudah diberikan oleh para terdakwa pada hari ini. Kami tadi juga Anda sudah sampaikan beberapa rangkuman dari apa-apa saja yang disampaikan oleh para saksi ahli yang hadir. Ini masih berkaitan dengan sifat dari masing-masing terdakwa, termasuk juga bagaimana sifat ini mempengaruhi dengan bagaimana kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para masing-masing terdakwa dalam kasus ini. Dan juga tadi kami menyimpulkan ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak dari terdakwa dan kita saat ini sudah bergabung dengan beberapa kuasa hukum dari para terdakwa dan salah satunya disini ada Febri Diansyah yang merupakan kuasa hukum dari PC dan juga Parti Syambung. Kita akan dengarkan keterangan lebih lanjut dari Pak Febri. Pak Febri silahkan. Tadi bagaimana keterangan dari para saksi Pak? Disampaikan Bu Sarma dulu, silahkan. Tadi kan dari Apsifor ya, terutama yang sangat mencerahkan ya tentang apa yang terjadi terhadap Ibu Putri. Tadi ada beberapa poin yang kami catat sangat penting. Untuk Pak Ferdi Sambo, tadi Apsifor menyebutkan bahwa pada saat kejadian tanggal 8 itu Pak Ferdi Sambo tidak dalam keadaan tenang setelah mendengar informasi dari Ibu Putri mengenai kejadian kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang. Sehingga pada saat itu Pak Ferdi Sambo dikuasai oleh emosi yang intens. Nah, jadi emosi yang intens terus menerus dan dengan eskalasi sehingga terjadilah penembakan terhadap Yosua. Dari hal itu maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan mengenai pembunuhan berencana itu menjadi gugur karena syaratnya tadi sudah disebutkan juga oleh ahli pidana bahwa pembunuhan berencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang pada saat perencanaan, pada saat mengambil keputusan maupun pada saat melakukan aksinya yang mana tadi berkesesuaian dengan keterangan dari Ibu Reni bahwa pada saat tanggal 8 itu situasinya dan kondisi emosional Pak Ferdi Sambo justru tidak dalam keadaan tenang tetapi dalam kondisi emosi dengan eskalasi yang intens. Kemudian untuk Ibu Putri mungkin ditambahkan. Jadi kenapa tadi sudah ada semacam kesimpulan ya karena seluruh, tadi kita juga dengar ya Jaksa sudah bilang sudah menghadirkan seluruh ahli dan seluruh saksi jadi semua bukti yang dari Jaksa sebenarnya sudah diajukan semua kalau kita hitung ada sekitar 55 orang saksi dan 14 orang ahli ya yang dihadirkan dari Jaksa jadi teman-teman semua ahli yang hadir hari ini ini agar tidak ada kekeliruan ya karena kami dengar masih ada misinformasi di luar sana ahli psikolog forensik dan dua ahli pidana yang dihadirkan hari ini adalah ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu kami tidak berlebihan rasanya kalau kami juga sampaikan terima kasih pada Jaksa Penuntut Umum yang sudah menghadirkan ahli yang justru semakin membuat terang perkara ini yang menegaskan beberapa hal misalnya terkait dengan Ibu Putri terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang ahli menegaskan tadi bahwa keterangan Ibu Putri itu berkesesuaian dengan indikator kredibel jadi terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang keterangan Ibu Putri disebut ahli layak dipercaya dan hal ini semoga bisa memperjelas simpang siurnya pendapat dan informasi di luar sana sebelumnya kenapa? karena pemeriksaan yang dilakukan oleh 12 orang tim ini dilakukan oleh ahli-ahli yang memiliki kompetensi di bidang psikologi forensik yang meminta bukan penasihat hukum yang meminta adalah penyidik dan kemudian dihadirkan oleh jaksa sehingga kita bisa melihat hari ini sebenarnya terkait dengan psikologi forensik ada dua alat bukti yang dihadirkan satu keterangan ahli yang kedua alat bukti surat yaitu berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut dan dua alat bukti itu menyimpulkan dari poin yang kami catat tadi satu keterangan Ibu Putri Candrawati terkait dengan kekerasan seksual di Magelang itu layak dipercaya dan berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel yang kedua tidak ada maling gering yang dilakukan oleh Ibu Putri tidak ada kepura-puraan atau informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh Ibu Putri dan yang ketiga tadi ahli juga menegaskan keterangan yang disampaikan Ibu Putri itu konsisten dan karena ahli menggunakan multi metode jadi mereka kami pandang sudah berupaya melakukan pendekatan keilmuan seobjektif mungkin untuk melakukan identifikasi pemeriksaan sehingga hasilnya sama-sama kita dengar tadi jadi bukan hanya untuk Ibu Putri tapi juga untuk terdakwa-terdakwa yang lain kemudian tadi juga muncul di fakta persidangan terkait dengan keterangan ahli justru sejak proses pemeriksaan psikologi forensik Ibu Putri sudah mengakui secara terbuka pada psikolog bahwa peristiwa pelecehan seksual di Duren 3 itu tidak benar dan ia terpaksa sebenarnya menyampaikan hal tersebut terkait dengan proses yang terjadi saat itu jadi justru dengan berbagai rangkaian informasi itulah kita bisa menyimpulkan dugaan kekerasan seksual di Magelang itu betul-betul terjadi dua alat bukti hari ini mengkonfirmasi hal tersebut kalau kita jumlahkan alat bukti yang lain ada keterangan saksi dalam konteks ini dalam konteks kekerasan seksual tentu saja ada saksi korban ya ada keterangan Ibu Putri yang menyampaikan peristiwa di Magelang kemudian ada alat bukti ahli ada alat bukti surat dan juga sudah ada sebenarnya sebelumnya alat bukti saksi yang melihat situasi pasca kejadian yaitu dua orang saksi yang melihat Ibu Putri jatuh ya di depan kamar dekat kamar mandi yaitu susi dan kuat dan satu orang saksi lain yaitu Richard yang mendapat telpon setelah itu dalam keadaan Ibu Putri menangis dan meminta Richard untuk kembali pulang jadi banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dan perdebatan yang mengemuka di publik terkait dengan kondisi psikologis Ibu Putri itu terjawab hari ini jadi kami terima kasih juga pada jaksa penuntut umum yang justru sebenarnya menghadirkan ahli yang membuat terang ini bukan soal kalah dan menang bukan soal PH menang atau jaksa penuntut menang tapi kita ingin menguji fakta-fakta yang ada sehingga dengan terangnya persoalan-persoalan ini maka kebenaran akan terwujud selain itu tadi juga kita dengar ada bagian keterangan dari ahli pidana ya yang mengatakan kalau tes poligraf dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang ada tidak sesuai dengan poligraf ini kan dilakukan dalam proses penyidikan tentu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri kalau tes poligraf itu dilakukan tidak sesuai SOP yang ada atau melanggar peraturan polisi yang mendasari hal tersebut maka tes poligraf itu menjadi tidak valid sebagai alat bukti dan kami sudah menyampaikan ada dugaan SOP dalam tes poligraf itu terlewati atau dilanggar dalam konteks misalnya Bu Putri ya yang pada saat itu sebenarnya dia berada dalam keadaan tertekan dan berada dalam keadaan yang terpaksa sehingga tes poligraf tersebut secara hukum menurut ahli tadi sebenarnya tidak layak digunakan mungkin itu yang bisa kami sampaikan masih ada Kak? tadi ada 4 saksi fakta yang ingin didengarkan keterangannya di persidangan itu siapa ECEP? jadi itu sebenarnya saksi fakta dari JPU ya ada dalam berkas karena kami lihat saksi fakta itu belum dihadirkan JPU maka kami pertanyakan dan kami minta dihadirkan kalau tidak bisa dihadirkan ya kami minta untuk dibacakan BAP-nya sekiranya namanya tadi sudah disampaikan ya itu bukan saksi dari kami tapi saksi dari JPU untuk ahli besok Pak dari Uferi Sampo dan Jumur siapa yang akan dihadirkan? kami kan diberikan kesempatan menghadirkan ahli selama 4 kali persidangan ya besok ini kami masih koordinasi lebih lanjut tentu saja untuk memfinalisasinya besok ada kemungkinan rencananya ahli yang dihadirkan akan menjelaskan terkait dengan kriminologi misalnya atau terkait dengan psikologi karena hari ini kan ahli psikolog yang menyampaikan keterangan yang bersangkutan namanya belum tahu ya Pak? nanti mungkin kami informasikan lebih lanjut ya secara spesifik siapa saja ahli yang dihadirkan tapi rencananya seperti itu ahli yang mengatakan demikian kita tidak bicara soal untung rugi ya kalau dalam proses persidangan ini makanya bahasa yang kami gunakan adalah saksi dan ahli itu membuat terang sebuah persoalan bahwa tadi kita melihat dakwaan jaksa penuntut umum misalnya terkait dengan berencana itu gugur dengan analisis yang sudah disampaikan oleh Bu Sarma tadi itu analisis yang tentu saja secara hukum valid dan juga akan kami tuangkan nanti dalam nota pembelaan lebih lanjut yang pasti sampai sekarang sudah sekitar 55 orang saksi dan 14 orang ahli yang diperiksa nah ada satu poin yang juga menarik tadi sebenarnya disampaikan oleh ahli pidana ya bahwa perbuatan di pasal 340 dan 338 itu yang didakwakan saat ini itu harus dilakukan secara aktif gak boleh secara pasif nah dalam konteks dakwaan terhadap Bu Putri beberapa perbuatan pasif Bu Putri itu seolah-olah dituduh sebagai perbuatan bersama-sama Bu Putri dalam tuduhan jaksa tersebut sehingga justru keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum sendiri kalau kita baca secara rinci ya karena harusnya tidak boleh misalnya seorang istri karena dia tidak mencegah suaminya maka dia dijerat pidana itu tidak menasihati suaminya maka dia bisa dijerat pidana gak pernah ada delik-delik seperti itu apalagi dalam konteks pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan di 338 jadi ada penegasan dari ahli pidana terkait dengan perbuatannya harus aktif dan bersama-samanya itu harus ada meeting of mind jadi tidak boleh karena kebetulan ada orang-orang yang bersama di suatu tempat maka semuanya jadi tersangka harus dibuktikan adanya meeting of mind selamat menikmati